Lalu bagaimana kondisi kehidupan masyarakat itu memasuki hari ke-11? Ya, tadi saya sempat mampir ke beberapa tempat lokasi pengungsian. Itu tadi ada 10 tenda berjarak sekitar, mungkin sekitar 700 meter dari tempat saya berada saat ini. Mereka melakukan, tinggal di sana, mereka masih trauma untuk tinggal bersama saudara. Dan ada juga yang mereka yang sudah rumahnya hancur. Dan memang sampai sejauh ini mereka mengatakan bahwa mereka menerima bantuan dari tim sukarelawan, baik dari AFAD. Karena semua bantuan makanan, bantuan tim kemanusiaan, semuanya dikoordinir lewat AFAD. Atau kalau di Indonesia itu mungkin seperti BNPB ya, Pendanggulangan Bencana. Sebelah sana juga mungkin masih dilihat pencarian. Terima kasih telah menonton!